Baik, Bapak-Ibu sekalian, hermenetik atau interpretivism menilai kontribusi terbaik secara epistemologi adalah interpretasi baru, cara pandang baru, understanding baru terhadap dunia. Nah, sehingga secara epistemologi, Gadamer, ini yang punya murid namanya Tyler dan Fatimo ini, ini mengatakan, Gadamer ini tokoh hermenetik paling utama, bahwa mengatakan bahwa makna dan pemahaman itu tidak ada pada obyeknya. Jadi, ketika kita membaca teori Newton, sebenarnya makna yang kita cari itu tidak ada pada buku Newton. Ketika kita membaca teori Einstein, makna dan pemahaman teorinya Einstein itu tidak ada pada buku Einstein. tetapi teorinya Einstein maknanya itu ada ketika kita berdialog dengan bukunya Einstein. Jadi, ketika saya membaca teori Einstein, kemudian saya berdialog, memaknai, terjadilah dialog antara pembaca dan penulis melalui buku itu. Nah, itu adalah kontribusi. Kontribusi epistemologi secara hermenetik. Jadi, Bapak Ibu, nah yang disampaikan Pak Dimitri tadi menjadi benar. Ketika tugas itu adalah Pak Dimitri meminta interpretasi Anda terhadap kuliah ini. Barangkali interpretasinya terhadap pengalaman riset masing-masing. Nah, itu yang tadi Pak Dimitri mengharapkan tugas kuliah yang seperti itu menurut saya sangat bagus sekali. Justru itulah kontribusi kita. Teori Newtonnya bisa tetap sama, teori Einsteinnya bisa tetap sama, teori kuantumnya bisa tetap sama, tetapi kita membacanya dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, ini kalau saya dua tokoh yang di kanan ini, ada Fatimo, ada Taylor ini, saya sangat senang membaca, ini living philosopher, Rachel Taylor. Maksudnya masih hidup sekarang. Taylor itu juga usia sekitar 90 tahun. Fatimo hampir 90 tahun sekarang. Taylor ini Kanada. Saya senang membaca Taylor ini, Bapak Ibu sekalian, karena pandangan filosofisnya sangat luas. Bapak Ibu kalau membaca Charles Taylor, saya rekomendasi. Sangat luas dan ujung-ujung akhirnya, Charles Taylor itu adalah, dari seluruh filsafat, kita perlu menjadi orang soleh. Gitu lagi ujung-ujungnya. Karena Taylor ini justru sangat religius, Bapak Ibu sekalian. Jadi membahas Plato, Aristoteles, Hegel, Immanuel Kant, Heidegger, dan sebagainya, dan pemikir-pemikir terbaru sekarang, ujung-ujungnya, ayo kita jadi orang soleh lagi, beragama lagi. Itu Charles Taylor. Jadi kalau saya baca Taylor ini, merasa aman, Bapak Ibu sekalian. Kita kan Pancasilais, ya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi ujung-ujungnya aman. Nah kalau Fatimo ini juga, sekarang lagi deket-deketnya dengan Paus, karena di Itali. Jadi tampaknya para filsuf-filosofi yang sudah makin matang, ini deket-deket dengan agama. Nah Fatimo tidak terlalu menyarankan kita kembali ke agama, tetapi secara hermenetik, dia memang nyatanya hidupnya deket dengan agama di usia senja ini. Tapi kalau Charles Taylor benar-benar dalam banyak kesempatan mengajak kita untuk kembali kepada agama. Meskipun pembahasannya filosofis banget ya, Bapak Ibu sekalian. Bagi Thomas Kuhn, nah ini seperti tadi kita sebutkan, Thomas Kuhn sendiri melakukan interpretasi yang sangat dinamis, ya sangat dinamis. Jadi di masa mudanya Thomas Kuhn memang mendalami sain, terutama fisika, dan kemudian dengan teorinya paradigma, struktur, revolusi sain, menyatakan bahwa perkembangan sain itu sangat dipengaruhi oleh interpretasi kita terhadap histori, dan di masa tua Thomas Kuhn menginterpretasikan ulang bahwa perkembangan sain itu adalah bersifat evolusioner. Nah, jadi interpretasi Kuhn-nya ini juga bergerak, Bapak Ibu sekalian. Evolusioner dalam arti akhirnya Thomas Kuhn itu masing-masing disiplin sain itu mempunyai peluang untuk berevolusi menjadi lebih matang. Nah, sehingga ada kemungkinan berbeda. Sain di Indonesia dengan sain di Europe dengan sain di US itu bisa berbeda-beda, karena evolusinya memang berbeda-beda. Nah, di sini Thomas Kuhn terbuka dengan beragam kemungkinan interpretasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nyambung yang tadi untuk AI, GPT-3. Nah, ini beberapa kritik kalau kita lihat. Nah, di tahun 2020 terhadap AI, kritiknya adalah sekarang Microsoft memiliki hak khusus untuk akses, karena investasi multi-billion dolar di Open AI tadi. Jadi, AI yang begitu hebat, ya mau tidak mau, Habermas mengatakan nah, AI ini instrumen bagi siapa. Kemudian, kritik yang kedua, ini dari filsuf muda, Bapak Ibu sekalian, namanya Gebru. Gebru ini tahun lalu, masih bergabung dengan Google, mengkritisi perkembangan dari AI, yang dalam hal ini GPT-3, GPT-3, yaitu tak cerdas, dan cerdasnya dari AI itu hanyalah cerdas logika, logika bahasa, maka ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Berbahaya secara etika. dalam kritik yang lebih keras, kira-kira bisa dinyatakan begini terhadap AI yang sangat cerdas tadi, Bapak Ibu ya, yang bisa coding, bisa mempelajari seluruh naskah di internet, bisa mengambil kesimpulan, bisa menulis paper, dan bahkan barangkali bisa menulis disertasi dan tesis, begitu. Nah, kritik yang keras adalah begini, karena itu semua berlaku di pemikiran di dunia komputer, dan komputer itu tidak pernah merasakan manisnya gula, pahitnya kopi, maka kesimpulan yang dihasilkan oleh AI itu tidak mencerminkan situasi real, tidak mencerminkan realitas. Nah, itu kritik dari berbagai macam pandangan, meskipun logikanya barangkali konsisten, barangkali mendekati lengkap, tapi tidak bisa dipercaya. Kemudian kritik berikutnya, ini dari Kabanak dan koleganya, bahwa kehebatan AI di sini sering terjadi pelanggaran lagiarisme. karena nyatanya di sana beberapa muatan bahasa yang dihasilkan oleh AI kadang-kadang memang terlalu sering juga tidak sensitif terhadap plagiarisme baik berupa teks maupun image. Nah, ini beberapa kritik yang dimunculkan Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu nanti juga boleh menambahkan kritiknya. Nah, kita yang keempat, epistemologi postmodernism. Kebenaran dan pengetahuan bagi postmodern secara epistemologi itu ditentukan oleh kekuatan yang dominan, ideologi yang dominan. Sehingga postmodern atau posmo saja kita sebut fokus kepada interpretasi dari pihak-pihak yang dikucilkan. Dari pihak-pihak yang lemah. Belum apa-apa epistemologi postmodern kalau misalkan kita mau menerapkan satu teknologi di kampung di Garut misalkan postmodern langsung nanya siapa yang dirugikan? Siapa yang tersisih? Bagaimana nasib mereka? Sudah begitu postmodern memang. Bagaimana dari Wong Cile itu menginterpretasikan itu semua? Ingin sedikit berbagi Pak Angger. Ijim. Misalnya gini ya, cloud-cloud teknologi ya. Sekarang ini luar biasa sekali perkembangan cloud. Ujung-ujungnya industri ini semua didorong ke solusi multi-cloud dan ya anehnya memang cloud itu benar-benar. nyaris identik dengan The Big Five Google, Amazon, Azure. Azure yang terima kasih. yang